Intro Mantan Menteri Perdagangan Tomastri Kasih Lembong alias Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula Tom diduga merugikan negara hingga 400 miliar rupiah Harta kekayaannya ikut disorot, namun mengejutkan ternyata Tom dilaporkan tak memiliki tanah dan bangunan bahkan kendaraan Dikutip dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN pada 2019, harta kekayaan Tom Lembong mencapai 101,4 miliar rupiah Tom terakhir tercatat dalam LHKPN pada 2020 Itu adalah akhir masa jabatannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Sementara itu, saat menjadi Menteri Perdagangan pada 31 Desember 2015 Tom tercatat memiliki harta 940,86 juta rupiah Sebagai informasi, Tom Lembong kini ditahan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung di Rutan Selemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selama 20 hari ke depan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia